Terima kasih telah menonton Eh, apa ini? Balai POM bekerjasama dengan Universitas Sadulako menginisiasi program kafe obat dan makanan atau kakek asik menjadi fasilitator edukasi obat dan makanan Sebenarnya apa yang kemudian melatar belakangi kafe obat dan makanan ini hadir di Palu? Kafe obat dan makanan ini menjadi inovasi di kita dalam strategi kita untuk bisa melakukan pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Tengah Biasanya kita kembangkan dengan Universitas Sadulako dengan tadi ada penduduk tangan NMU dengan Pak Rektor dan Kepala Badan POM RI sebenarnya langsung hanya dilakukan secara des-to-des karena COVID dan ini akan berlangsung terus-menerus dan kita akan memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang nanti melalui program KKN Nah, KKN ini kita nilai mereka mampu gitu melakukan penetrasi sampai ke daerah-daerah terjauh sampai ke desa-desa yang terpencil sampai ke tingkat masyarakat yang lapis masyarakatnya juga bisa bervariasi segmennya sehingga kita nilai ini sangat strategis sekali ketika kita melakukan training terhadap mahasiswa kita jadikan agen edukasi kemudian mereka melakukan edukasi kepada masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 pesan saya mengikuti kegiatan Cafe Gres kemarin itu, sama sangat asik kegiatannya, sangat mengedukasi untuk saya, karena ini merupakan satu ilmu atau satu pengetahuan yang baik jadi setelah kita melakukan edukasi selama 14 hari itu terlihat bahwa komunitas yang kita edukasikan itu pengetahuan mengenai keamanan pangan obat dan makanan itu meningkat jadi itu yang kita harapkan itu telah berhasil akan dilakukan antara BPPOM yang sudah ditanda tangan MOU-nya itu akan sangat baik, bersinergi mahasiswa mendapatkan pendidikan dari bagaimana ini, apa namanya pengawasan obat dan makanan dan mahasiswa juga bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan betul-betul bisa, apa namanya terhindar dari apa yang kita tidak harapkan dari makanan dan obat artinya mereka bisa mendapatkan pengetahuannya dan juga bisa mengaplikasikannya begitu terima kasih saya Erin Herlina sebagai Inspektur Utama dan juga PLK Sekretaris Utama Badan POM RI dengan ini menyatakan mendukung pelaksanaan aksi perubahan kafe obat dan makanan yaitu KKN Asyik menjadi fasilitator edukasi obat dan makanan yang merupakan kerjasama antara Balai POM di Palu dengan Universitas Tadulako dengan proyek leader Bapak Fauzi Ferdian Shah sebagai Kepala Balai POM di Palu harapan kami aksi perubahan ini akan memberikan manfaat yang terus menerus dan dapat meningkatkan untuk pelayanan baik internal dan eksternal di Badan POM khususnya di Balai POM di Palu serta dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Maya Gustina Andarini Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan kami dari GP Parmasi Indonesia Provinsi Suas Tengah saya Ambuto M Jabatan Kepala Bidang Keparmasian Alkas PKT dan SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Suas Tengah saya Dr. Albus Adman Apotek LMPPM Kepala Kantor Bepong Kabupaten Banggai saya Dr. Budiani selaku KLT Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Suas Tengah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako saya Apoteker Abdul Ramak Rasak selaku Ketua PD IAI Suas Tengah saya Apnan SSE Apoteker Jabatan Kepala Seksi Keparmasian dan Pengawasan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tolu-Toli saya Yeti Kamindang SSE Kepala Seksi Meteorologi dan Perlindungan Konsumen di Dinas Perindakop UKM Kabupaten Banggai Kepulauan Liga Jenderal Polisi Dr. Desugam Suprianto Dapatan Kala BNMP Sulawesi Tengah saya Selviani Kepala Seksi Farmasi dan Arkes Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi saya Richard Arnaldo SEMSA Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah saya Ahmad SEMKES Jabatan Kepala Seksi Farmasian Alkes dan TKR Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai saya Apoteker Indra Pratama Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Banggai saya Indeke Norawati Soleyman Kepala Seksi Keparmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai mendukung program yang akan direksanakan oleh Telepon bekerjasama dengan telepon terkait dengan program KV KKN asyik menjadi fasilitator edukasi urat dan makanan Pada kegiatan kali ini yang dilaksanakan baru pertama kali di Sunupersa Stadulako ini kami apresiasi dan sangat mendukung adanya kegiatan-kegiatan ini terutama untuk kedepannya karena sangat bisa mengaplikasikan ilmu yang adik-adik mahasiswa dapatkan Halo teman-teman perkenalkan nama saya Ibuto Sanjaya saya mahasiswa farmasi dari Universitas Stadulako jadi disini saya mengikuti kegiatan KV KKN asyik menjadi fasilitator edukasi obat dan makanan disini KKN ini merupakan KKN kerjasama dari Universitas Stadulako dengan Balai POM di Palu jadi kegiatan ini sangat asik kegiatan ini sangat edukatif jadi disini kita tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan jadi diharapkan disini kita bisa mengedukasi teman sekitar di rumah kemudian mengedukasi masyarakat yang ada di kampung halaman jadi disini diharapkan agar meningkatkan pengetahuan obat dan makanan di kalangan masyarakat umum Kami bangga menjadi agen dikasih obat dan makanan Bebongan Soalim, Oyal, Tanggung, Pantanggirah Soalim, Oyal, Tanggung, Pantanggirah